tadaaa kaget deh kaget mereka lagi tidur kaget oke, papi mau opening dulu pinjam tempatnya ya, papi mau opening FENAN HULA HULA oke, dehulul hari ini gue mau ceritanya agendanya adalah syuting sama Ananta Rispo dan juga Rizky Ritonga ini apa ini? dan iya iya iya, sorry dan, kita mau jemput Tonga dulu jadi dia dari Palembang sekarang kita mau jemput di bandara nih sekarang kita mau jemput Rizky Ritonga, yang Rizky Ritonga tidak tahu adalah ntar lu, awas aduh, kena bulu semua, ntar lu ya nah, yang Rizky Ritonga tidak tahu adalah kita akan menjemput dia menggunakan sing nih, menggunakan Mazda eh Mazda, Sienta gue yang baru yang gue beliin sengaja buat Freya dan Loki dan udah gue modif, nah itu bakalan gue bawa jemput si Tonga, sekalian gue pengen nge-review itu mobil, kalau duduk di belakang itu rasanya gimana sih? dan kalau gue yang nge-review doang kan kayaknya gak enak ya biar Rizky Ritonga yang bakalan nge-review mobil yang udah kita modif tersebut nah, nih alasan Tong, kenapa gue gak bawa mobil Mazda karena mobil Mazda velgnya lagi di service, jadi gak bisa dibawa jalan jauh banget, dan ini mobil ini juga lagi di prepare-in nah, ini kita prepare-in lagi dipasangin sarun jok dan ini udah kita bersihin ya Tong ya jadi udah kita bersihin ya jadi lu tetep enak duduk di belakang oke, udah bisa dipakai mobilnya bro udah bos, ready ya ready ya, oke oke ingat ya Tong ya, gue bukan niat ngerjain ya ini saksinya Tong, emang ini lagi di proses untuk pasang jok ya dan emang ini kalau gak bisa ditunda kan ini langsung harus semua setaket kan ya iya bos, bener-bener kita lah rasanya gimana Tong, ini mestinya enak lah enak kan bro ini mobil ya dong belakang empuk dong nyaman lah kalau mau tiduran di belakang iya bisa nih oke Tong, kita on the way ya Tong oke nih, buat kalian-kalian yang merasa bahwa mobil Alphard itu keren dadah kalau kalian merasa bahwa mobil Alphard itu keren dan segala macemnya bro, lu mesti coba Sienta yang gue desain karena kenapa? di sini bahkan lu bisa tidur cok wow hei, tidur AC-nya dual blower jadi enak, dingin terus apalagi ya ini udah proper banget dan kuat banget sehingga aman banget untuk dipakai aur-auran ya nih, view-nya dalam sini kayak gini nih tuh, depan gila driver memang cuma satu bu iya gimana bu perasaan anda bu jadi driver bu ya udahlah ya ini kan kerjaan sampingan iya iya oh udah lama ya lumayan lah kadang ngeri punya penumpang cowok kayak mas tuh kadang emang semua mas-mas jawa jahat iya iya saya sih usulnya pilih-pilih pengennya penumpangnya cewek oh bukan tapi cowok kalau ganteng iya mau mas iya mas gitu ya nah ya, aku mau ini dulu berbahan dulu enak banget nih iya enak banget bro, lihat bro, si enak sih ini enak banget tuh view-nya di dalam nih, luas banget weee tong tong mana tong tong nyari siapa? cu cu bro aduh akhirnya lu dateng bro ya Allah kenapa? 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 kenapa marah-marah sih? gua tuh udah berharap pakai mercy ya Allah dijemput pakai mobil anj.. alphard.. mobil anjing loh, mobil buat enggak iya iya abon tong tong, lu udah gue yang urus, udah ada lu, pokoknya lu pelairan VFV gua sini nih, mobil mahal nih waktu gua tuh udah berekspektasi banget wiii cu buka sedih nih duduk di mana cu? duduk di mana cu? eh, kalau bisnis kelas itu duduknya Captain Seed Captain Seed first class? guling silahkan bos tapi kan nggak gitu juga, guling kan bakal liuran ini sudah dibersihkan bos di vlog terakhir sudah dibersihkan sudah dibersihkan taksi di mana taksi ya hahaha ini mau dibuat anjing loh, ya Allah ya Allah ini tuh ini tuh ini tuh bosku dateng bos gua mesti layani dengan maksimal hahaha hahaha ayo bos ini bos hahaha 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 oh ini emang sengaja ini ya? emang lagi emang lagi lu ke rumah dulu lu ke rumah dulu oh mati satu ya? prea mati ya? hah? hahaha lu, pecinta anjing jangan tutupin, gua tutupin teman-teman eh, jangan tutup pak ada, ada saya tutupin ini mobil lebih mahal dari apat pak hahaha hahaha gila gila ini safety nya nggak ada loh ini loh ah gila nggak ada safety nya loh ini halo buat polda eh, Jakarta Utara Tanjeren mobil ini tidak ada safety untuk penumpang di belakang ya tolong dicari hahaha ada loh nah ini mana? ini gimana coq ini apa ini? ini nggak mungkin dong ini kita pulang apa lagi penumpang? pulang aja, Rizpo nanti takut nggak bisa pulang apa Rizpo? dia mau bawa motor, nggak mau aku jemput padahal kan kita main gaple di sini iya sih, ayo itu telepon Rizpo dulu nanti pulang kita antar bilang dong dia nggak ada kerjaan hari ini katanya kita telepon antar masih ada sepil mana Tower Sutet? tadi ada yang mana? yang ujung itu? iya, itu Tower Sutet kan? gaus sekali bapak, saya berjalan ke sana meninggal! halo bu lu di mana? gua hahaha gua ada jemput naik mobil anjing hahaha 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 ga jelas coq perstaf ini coq coba, tas lu bawa sini tas lu tas lu yang itu bawa sini isinya apa? ini isinya adalah jualan saya saya jadi mau menjual empok-empok di rumah terbesar nah ini adalah makanan enak sekali dari Palembang saya membawa ini adalah beras ketan kecur merah lah kan Palembang nggak ada beras ketan loh oleh Palembang kayak jualan tipis deh hahaha hahaha enggak maksud gua ini, coba lu rasain dulu, sini jangan, ini malah tasnya Adinas ya Allah, klaim cool apa sih Cok? ini lu taruh sini lu kepala lu rebahin lu rasain first class gimana rasanya, sumpah Bangsat nih teman-teman udah lihat nih tadi di rumah gua bersihin semua ini Bangsat Bangsat lu lihat di vlognya pas tayang udah gua bersihin enggak ada orang gua bersihin pakai apa namanya pembersih pipis anjing itu enggak maksudnya cairan pembersih supaya nggak bau coba kita tapi empuk sih dari tekstur tulangnya itu nggak.. review dulu iya dari tekstur tulang waktu kita dudukan pertama itu kayak plek gitu loh nggak keras nggak keras tapi kan tetep aja buat anjing hahaha tuh 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 mbak fake taksinya gini banget Cok tuh 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 nggak safety, mobilnya nggak safety nih coba ya ya empuk sih empuk, empuk ini torsinya bagus juga enak sih cuma di mobil ini lu bisa kayak begini Cok iya ya tapi kurangnya satu ini apa? harusnya beli bed yang kecil itu loh rencananya nanti buat keluar kota beliin beanbag beliin apa oh iya nak, itu ke Puyung tapi pakai beanbag ini asal jadi bener-bener jadi kartonya kalau nabrak ke depan langsung gila gitu dong ini kan kita pake safety belt, nggak ada oh iya? iya itu nggak bisa dicolok di bawah dong? tidak ada colokannya, ada di bawah nggak, safety belt-nya saling pegangin dong, kanan gini PR dong, woy bisa sih di tali rapi ya kita akalin nih, jadi orangnya masih ada co oke, sekian dari saya, Mepersa, pamit wassalamualaikum, terima kasih buat Mepersa sudah menyebut saya ekspektasi awal saya memakai mobil yang 1M itu loh saya tuh sumpah loh, dari Palemur tuh pengen langsung nyaman gitu ini kan nyaman, tau lu, eh mobil 1M nggak bisa kaki selonjor lu di sini bisa kaki selonjor kan enak kalau mau pamerin sama kan mobil kita lebih mahal dari mobil waaaaa untuk para editor yang terhormat ya kalau kalian besok masih pengen kerja tolong ngertiin ya, mana yang disensor ya ini si anjing nih emang, mati-mancing editnya susah co yaudah lu istirahat dulu dong, biar nanti ketemu biar enak lu istirahat dulu dong, saya nggak bobo kenapa harus istirahat di sini? ih, Tom bisa di rumah nanti enggak, nanti kita langsung ke Bandung eh langsung ke Bandung aja, biar lama di Bandung pulangnya Rabu nggak ada, nggak ada koper nggak ada koper, nggak ada tas nggak ada alat pencukur kumis, nggak ada ya perset, kalau keluar kota pasti bawa itu ini nggak ada nih kalau nggak ada, bete ya? nggak ada, nggak ada nggak ada apa-apa kalau gua ninggalin pencukur kumis bete makannya gua bisa bete, cuma nggak, karena Lina nggak bawa pencukur kumis gitu ayo soalnya gua kelihatan tua, Tong ayo, sekarang kita makan, makan aja cemilan dulu wah, cemilan oseng-oseng om baut ayo, oseng-oseng baut makan cemilan Palembang lho, lu dari Palembang anjing kita makan aja aja tapi belum digoreng kok yaudah, ntar tunggu di sepul jadi pokoknya, guys tak saya mau ngomong tapi takut sensor lagi oke jangan ribet nge-bong aduh, sakit banyak sensor ntar takutnya nggak jadilah ya kok lewat, lu duduk depan aja lu enak, duduk depan udah, duduk depan, cepetan duduk depan lagi iya, cepetan, enak bisa, bisa bisa ayo, duduk depan masuk ke depan nggak muat dong, disini di belakang masuk ke depan cepetan dong, jalan dong jangan dong kan ditutup pintu tutup dulu tutup cepet, tutup itu pintunya di bel orang di bel orang di bel orang mau bel lo di bel orang mau masuk ceper ya ceper emang ceper Lamborghini, bos emang ceper ya, pendek emang gitu dia nyender dong, nyender nyender dong, adep sini dong lu lu adep sini kan adep mati sumpah ya nggak lah, kita kan ini ruang gede kapten, si deng kapten kapten depan malah ya gara-gara anjing gara-gara anjing gara-gara anjing nih, jadi gua mau review kalian dulu nanti sampai rumah kita review mobilnya gimana sih gitu, lihat Tonga kayak nyaman banget tuh nyaman ini enak bener-bener nih soalnya nggak naik motor kalau naik motor lu bau mas-mas mau matahari kanan? lurus aja lah di lu gimana? terobos aja nggak apa-apa ini udah nggak ada yang lewat lurus, orang anjing kok nggak apa-apa di belain di belain kalau belakang baksa polo bahaya bener nggak, itu lampu merahnya nggak aktif halo, ini mobilnya kalau nggak ada jalan, tapi itu ada lampu merah kan nah ini boleh ditabrak nih mobil ini tidak safety, mobil ini tidak safety mobil ini airbag pro kok? pakai seatbelt sudah safety mobilnya bro pak polisi tolong dilihat ini plat 1346 FF-Stay jadi gimana? gimana? naik mobil baru gua? enak ini sih leluasa, nyaman ya? nyaman, nyaman ya, ini konsepnya memang awalnya Lamborghini yang kita bikin senyaman mungkin asik 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 kalau gua bisa nggak mobil ini berapa harganya? ini Rp. 180 Rp. 177 Rp. 177 nggak, nggak bisa, nggak oh iya sih, tapi kalau pakai kursi Rp. 185 kali ya? iya, karena kita belinya udah lost pack gini ayo penutup dulu penutup ya rangkuman, rangkuman, atau kan biasanya orang-orang kalau nge-vlog ada rangkumannya kan ini kan review mobil pokoknya ini mobilnya tuh roko.. 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 roko yang mandit tebak ini, legroomnya jadi luas ya luas dengan duduk kayak gini legroom kenapa? di kepala ini dia mau ke atas headroom headroom ya headroom jadi apa emang kita duduk tuh juga agak pendek gitu ya masukan sih juga, gua pasang ininya apa legroom, apa rooftopnya oh, pasang rooftop siap terus, soal feel berkendaranya gimana? selamat dari sini aku jaman sekali fun to drive sih fun to drive fun to drive fun to drive, terus recommended nggak mobil ini untuk jarak jauh jarak jauh recommended sih recommended ya kalau sendiri 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 kalau ke Bandung besok naik ini nggak mau ya? nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih kalau mau diiksa hahaha ya udah akhiri dulu vlognya harusnya ke drive-thru ya biar pembahannya bingung ya oh iya ya, ke drive-thru mau? ayo ke drive-thru nya Puriang ini loh, ada sedikit oh ini ada, ada, ada sedikit hati-hati riap-riap ayo, ayo kita ke drive-thru dulu ini kira-kira kalau Lina ngeri mendadak kita semua mati loh wah, itu nggak safety safety loh nggak usah lah nggak ada orangnya juga, kita ngomong di situ ya, nggak bisa pas mas nasing ya pas dikasihnya jadi lu pilih mana? makan di drive-thru apa? steak steak lah lanjut lagi ngintot, pilih banget emang anak-anak ini ya ayo cepet tutup dulu ini, ayo yaa tak tutup dulu vlognya mantap ayo tutup yang bener loh, kayak vlogger-vlogger gitu loh oke guys, jadi ikutin terus perjalanan Fernando Husei Ula Ula bersama Anantari Ispo, Rizky Ritongan dan Riz Merlin Nasi Ula Ula kelanjutan dari sini masih akan panjang masih akan panjang kita akan ke Bandung kita bakal ke Bandung, kita bakalan ke Lamping tapi tadi Riz yang ada tolong di sensor, nanti saya dicari orang-orang yang bermagam oke, tolong ya yaudah, buruan tutup oke gimana menutupnya Po? lu Po Po, lu kan subscribernya lebih banyak dari kita endorse lu Po cepetan oke, selamat datang kembali di channel saya selamat datang tutup tutup terima kasih buat yang sudah nonton gua nggak ngerti lagi tanpa kalian semua gini channel ini tuh cuma remah-remahan ah, tapi kalian nonton, kalian subscribe itu berharga banget buat gua terharu banget gua bawa ke Sunda penutupannya oh penutupnya bahasa Sunda acu kumaha terus nepi kasi anamihisye bahasa Pelimbong acu malam ke lu ya yaa oke, bye-bye, tadaaah